Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel produk terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Video kali ini gue akan kembali lagi ke segmen Mobil Teman. Mobil Teman. Nah, seperti yang kalian tahu, Mobil Teman sendiri ini adalah segmen yang gue bikin adalah untuk memperlihatkan mobil-mobil dari teman-teman kita. Kita akan tanya tentang segala macam tentang mobil tersebut. Tanpa buang waktu lama lagi, langsung gue panggil aja pemilik dari mobil apa sih ini? Kita langsung panggil aja. Halo, Om Dadi apa kabar Om? Baik, baik. Waduh, makin sehat ya Om Dadi? Alhamdulillah. Makin subur kayaknya nih. Boleh Om perkenalan diri dulu dong? Halo, saya Dadi Hariadi, saya Ketua Umum Mobilio Indonesia Community, domisili saya dari Surabaya. Waduh, are iki sop. Gitu kan Om, selalu di Surabaya. Oke, jadi Om Dadi ini Ketua Umum Mobiliti di Indonesia? Betul. Mobil itu Mobilio Indonesia Community. Wah, luar biasa. Di belakangnya sudah tentu ada satu Honda Mobilio. Mobilio, betul. Yang sudah aneh. Coba Om, boleh nggak jelasin. Ini di belakang ini spek standarnya itu apa Om? Speknya ya. Ya, jadi ini adalah Honda Mobilio RS tahun 2015. Berarti yang gen pertama? Gen pertama, betul. Oke, lalu dirubah menjadi? Hah, seperti ini. Jadi nggak jelas kayak yang tadi lo bilang. Bukan, nggak gitu loh. Ngambek kayak. Bukan gitu, bukan dalam artian nggak jelas itu, bukan nggak jelas yang negatif. Tapi, bukan seperti Mobilio. Ya, memang konsepnya seperti itu. Gue pengen mobil gue ini nggak terlihat seperti Mobilio. Yang tadi gue bilang nggak jelas itu begitu. Oh, jadi yang dimaksudkan nggak jelas itu, walaupun mobil-mobilio tapi nggak mau kelihatan kayak Mobilio. Betul. Harus berubah. Karena memang image-nya Mobilio itu kan mobil keluarga ya. Mobil keluarga yang seven-seater biasa buat bawa keluarga. Bawa barang juga bisa kan? Nah, seperti itu. Tapi, gue pengen sesuatu hal yang beda. Dan orang nggak lihat ini sebagai Mobilio. Itu dia Om, yang pertanyaan gue paling pertama banget. Kenapa lo pilih Mobilio? Karena satu ya, Mobilio itu ya awalnya ya benar gue buat keluarga. Oke, berarti awal ngambil mobilnya buat keluarga. Tapi, takdir mengatakan beda. Ini kita bertarung melawan takdir, Pak. Oke. Nah, awalnya memang buat keluarga. Tapi, kesini-kesini kok gatel juga ya. Matanya, tangannya gatel. Ngelihat orang modif. Wah, bagus-bagus nih. Nah, akhirnya kita coba sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, kita bangun, kita bangun. Eh, kebablasan. Jadi, nggak bisa ngerem gitu. Hajar terus aja pokoknya. Hajar terus aja. Akhirnya jadinya ya seperti ini. Jadi, oke. Jadi, gue tau ini pasti gara-gara racun ikut komunitas ini pasti. Salah satunya. Salah satunya. Betul. Itu bisa kita katakan satu hal yang positif atau satu hal yang negatif tuh? Kalau kita bergabung ke komunitas. Itu salah satu yang positif. Karena ya jujur, link, bengkel, dan lain sebagainya itu dari komunitas awalnya. Kalau gue nggak masuk komunitas, gue nggak bakalan tahu. Iya, tapi kan kalau lo nggak masuk komunitas, lo nggak bakalan modif sampai sebegininya berarti, Om. Betul. Dan ini menurut lo hal positif? Ini positif. Positif. Cakep. Jadi, tadi gue make sure aja, make sure. Ini dia nyesel apa nggak? Karena kalau udah ngeliat bentukannya Mobilyo-nya seperti ini nih, ini udah bukan perkara 10-20 juta nih. Oke, berarti kita lanjut aja, Om, ke modifikasinya, Om. Apa saja yang udah dikasih ke si Mobilyo ini. Ini punya nama nggak, Om, Mobilyo-nya? Mobilyo punya nama nggak? Nggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada nama khusus. Pokoknya Mobilyo Om Dadi gitu aja. Betul, ya. Karena mungkin warnanya Mobilyo kan nggak ada warna oranye ya. Jadi orang-orang nyebutnya Mobilyo oranye. Tapi bukannya ada ya, Om, oranye? Kalau nggak salah ya? Eh, itu brio, itu brio. Salah, salah. Nggak ada oranye. Sari, Om. Itu brio. Brio ada oranye ya? Iya. Tapi oranye ya, ponix ya? Eh, ponix kalau nggak salah. Oke, ini Mobilyo oranye lah kita sebut. Mobilyo oranye ini pertama, Om, dari eksteriornya, Om. Apa yang dimodifikasi? Jadi, balik lagi, Mobilyo itu kan konsepnya keluarga. Terus kalau orang mau mobilio, ya simple-simple aja ya. Paling main elegan, seperti itu. Nah, tapi gue pengen sesuatu hal yang beda. Gimana caranya mobilio, yang notabene dia adalah low MPV. Gue desain seperti street racing look. Oh, oke. Nah, seperti itu. Jadi kan nggak ada orang yang seperti itu. Dan ini memang satu-satunya. Nah, pertama yang gue bangun adalah gimana supaya looknya dapet ya, street racing. Body kitnya gue rubah semua. Jadi body kitnya gue rubah, ya. Gue tambahin seperti ini, ya. Aksen panel-panel, karbon, terus white body yang benar-benar kembung dan fitmentnya dapet sama velg gue. Seperti itu. Oke, berarti yang pertama kali dirubah yang pasti bemper lah ya. Bemper. Bemper bawaan aslinya itu udah kecopot lah ya. Udah kecopot. Ini full custom. Jadi full custom, depan, samping, belakang itu semuanya custom fiber. Berarti exterior, bemper-bemperan, segala macam itu udah lepas dari originalnya. Ini udah bikin sendiri, depan, belakang, samping. Sebelum white body berarti nih. Betul. Oke, nah ini jujur nih, desainnya juga cukup berani ya. Cukup patah-patah, ya kan, shape-shape-nya cukup berani banget. Ini desainnya memang lo desain sendiri atau seperti apa? Gini, gue punya ide ya. Gue punya ide, terus ide gue, gue diskusiin sama modifikator yang bangun mobil gue. Oh, oke. Nah, kebetulan gue bangun, boleh sebut merek ya? Boleh, boleh, silahkan. Gue bangun di Surabaya. Di Surabaya, di salah satu modifikator NMA juga namanya Evan Autoconsep. Oh, oke. Di situ. Nah, ide gue ini gue diskusiin. Om, gue pengen gini om, kayak misalkan samping ya. Samping gue pengen, ini kelihatannya putus di sini om. Tapi gue nggak mau putus, gue nyambung. Dibikin lah mainan seperti ini, tapi di karbon. Berarti ini dua part yang terpisah ya? Dua part yang terpisah. Dilihat dari jauh, wah kelihatan racing-nya kan. Seperti itu. Sirip-siripnya enak. Sirip-siripnya enak. Oke. Itu. Jadi gue diskusi sama dia. Oke. Berarti kalau untuk masalah model desainnya, memang ya perpaduan lah ya. Iya. Antara om dan buildernya. Gitu. Di Evan Autoconsep. Autoconsep. Oke. Ini berapa budget yang dikeluarkan oleh om Dadi untuk membuat bumper dan weight body seperti ini om? Iya. Sebenarnya kalau untuk custom body kit ya, custom body kit hampir samalah semua bumper ya. Kurang lebih kalau untuk, ini untuk body kit-nya aja. Iya, depan belakang ya. Depan belakang semua full itu kurang lebih sekitar 30 jutaan. Wow. 30 jutaan. 30 jutaan. Tapi belum termasuk karbonnya. Yes. Iya. Karbonnya nilainya sama. Sekitar 30 jutaan juga. Seperti itu. Oke. Berarti baru kita ngomongin masalah bumper aja. Udah abis 60 juta. 60 juta. Wow. Itu estimasi apa udah anggap pasti itu om? Itu udah anggap pasti. Anggap pasti. Anggap pasti. Bisa dicek ke Evan Autoconsep. Terus aku garap karbon-karbonnya di AA Carbon Surabaya. AA Carbon Surabaya. Iya. Oke. Gue masih agak sedikit shock. Tapi apa yang om Dadi bilang itu benar. Kalau kita ngomongin rubah bumper, Itu minimal teman-teman siapin budget sekitar 30 juta. Betul. Walaupun outputnya adalah fiber. Iya. Walaupun ya. Oh orang-orang kalau bilang, wah fiber jelek gini-gini ini. Nah itu tergantung bengkelnya sih. Itu. Gue udah cobain beberapa bengkel. Dan gue sebelum gue nunjuk Evan. Gue lihat dulu kualitas kerjaannya dia. Yes. Ada orang ngomongnya bisa bikin-bisa bikin. Dibikin bumper ya. Isinya dempulan semua. Berat banget. Fibernya. Betul. Tapi ini walaupun fiber dia enteng. Mungkin ini kalau tadi gue lihat nih sekilas. Dan gue rasa-rasa dikit. Ini kayaknya Duraflake om. Iya. Duraflake itu fiber yang tingkatannya paling atas. Betul. Ringan banget. Karena kebetulan gue juga pake. Makanya gue gak kaget pas bilang custom bumper 30 juta. Oh oke. 30 juta harga yang normal lah bener. Cuman ya main carbon 30 juta itu yang gue belum pernah ngerasa ini. Iya. Oke 60 juta untuk bumper depan, bumper belakang, side skirt, dan white body. Betul. Terus bagian eksterior apa lagi ya? Ini kayaknya grillnya juga diganti berarti om ya? Kalau grillnya gue pake tetep grill standar. Cuman dia di custom aja. Maksudnya ukurannya dan basicnya hampir sama memang seperti itu. Oke. Berarti cuman custom grillnya aja ya? Iya. Kalau size-nya tetep seperti original. Berarti kalau bumper ini misalnya orang lain mau pake nih? Bisa dong ya berarti? Gak bisa. Oh gak bisa? Iya karena kancingannya sama white bodynya udah beda. Oh iya. Gue pikir karena grillnya sama kan pake standar. Berarti harusnya kalau dipindahin ke mobil lain ya tinggal pasang gitu. Nyata gak ya? Gak bisa. Oke. Terus selanjutnya apa nih exterior nih? Oh spoiler. Oke. Spoiler. Spoiler ini gue ambil konsepnya seperti Jazz Racing. Jazz Racing? Betul. Oke. Nah terus gue carbon. Nah terus supaya lebih kelihatan lagi street racing-nya gue pakein lagi mainannya di depan. Jadi gak polos spoiler doang kalau lo liat tuh. Yes ada di bagian atas antara kayak sirip-sirip hue. Seperti itu banyak kan? Nah seperti itu. Jadi gue pasangin gitu. Berarti kalau spoiler ini beli jadi ya? Spoilernya beli jadi. Iya. Jazz Racing cuma lo carbonin. Gue carbonin. Berapa tuh budgetnya spoiler sama carbon itu? Spoiler kalau carbon itu udah masuk semuanya sih. Yang 30 itu semua sama. Oh 30 udah termasuk? Marbonin ini segala macem. Berarti spoilernya toh? Spoilernya aja murah lah. Paling sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. Oke. Itu udah termasuk yang di atasnya itu? Sudah. Oke. Terus eksterior apa lagi? Lampu-lampu mungkin ada yang dirubah ya om ya pasti? Lampu-lampu gue simple aja. Jadi ini kan bukan odong-odong ya. Jadi gue gak terlalu mainin spek lampu ya. Agak ekstrim kata-katanya. Gue pengen ngomong gitu cuman gak berani. Oke. Nah ini gue pengen ngelurusin. Kadang-kadang anak komunitas itu modif-modif. Wah lampunya dibikin warna-warni ya kan. Sampai abis duit banyak terus diganti lagi konsepnya. Enggak ngaruh juri gak ngeliat lampu lo. Gue bilang. Iya. Ini mobil bukan odong-odong ya guys. Oke. Sampai di strip ya. Om Dadi ketum mobility ya. Jangan kata-kata gue. Oke. Terus lampu berarti ini cuman tipis-tipis aja ya? Lampu gue tipis-tipis. Ya simple aja. Ganti Pro-G pasti ya? Pro-G ganti. Terus running light-nya juga gue ganti. Yang kualitasnya bagus juga. Iya. Karena mobilio yang tahun ini. Lampunya gelap lo. Kebetulan saya juga pake. Yang 2016 tapi. Tapi masih model begini. Terakhir lah model-model kayak gini. Gelap lampunya. Iya. Suka gak keliatan kalau ada gadis cakep lo. Beda tempat kan. Oke. Abis itu eksterior apa lagi nih? Udah kayaknya om ya. Body kit. Sampai spoiler. Udah semua. Berarti total-total sekitar hampir 70-80 juta. Iya. Untuk eksterior. Betul. Luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian interior nih om. Iya. Interior. Ini udah bukan mobilio sih sebenernya. Joknya aja udah gak tujuh gitu kan. Oke lah kalau orang lain joknya gak tujuh jadi lima gitu. Ini parah. Bukan lima lagi joknya. Empat. Itu gimana ceritanya om? Apa yang diganti tuh? Iya. Jadi balik lagi ya. Kita kalau konsep itu harus penyeluruh. Gue pengen street racing semuanya street racing gitu loh. Exterior interiornya juga gue desain seperti street racing. Yang pertama jok depan ini gue ganti bright eyelash carbon. Kanan kiri ya gue ganti. Terus seat beltnya gue ganti tak kata dua titik. Karena gue gak seneng terlalu ribet empat titik. Terus jok belakang gue buang. Dibuang gue ganti juga racing seat bright eyelash juga. Nah untuk joknya om. Bagian depan sama bagian tengah nih. Abis berapa tuh? Jok depan dan tengah. Jok bright eyelash itu mungkin sekitar 11-12 jutaan lah. Ya dikali dua aja. 20. Oh itu udah ukuran depan belakang. Betul ya sekitar ya mungkin 22an lah. 22an lah ya. Ya oke terus tadi gue liat juga kayaknya ada setirnya juga ada bagian dashboardnya juga udah banyak berubah nih. Udah keliatan racing banget. Memang supaya unsur street racingnya ada interiornya pun gue karbon-karbon. Ini kita daripada ngawang-ngawang kita liat langsung aja di dalam. Om ini mohon maaf om ini sih jadi susi ini. Digempet ya. Ini joknya ukurannya kayaknya kecil ya. Kecil betul. Ukuran? Ini L. Ini L? L betul. Wah iya saya harus XL berarti. Oke kita liat nih ini interiornya udah benar-benar banyak. Yang pertama ini om ini benar-benar dibikin berarti ya? Betul. Ini berfungsi berarti? Ini fungsi? Iya. Kalau nggak percaya lo goyang aja. Nggak goyang. Oh iya benar. Mobil yang goyang. Mobil yang goyang. Ini apa namanya om? Itu roll bar. Oh iya sorry. Roll bar 6 titik. Ini roll bar. Pakai yang 6 titik. 6 titik betul. Berapa om budgetnya bikin? Ini pakai besi apa nih om? Wah itu dia besinya gue. Oke. Besi roll bar 6 titik berapa duit om? Kurang lebih ini total sekitar 9 jutaan lah. 9 juta. Oke. Terus ini setir karbon. Ini kayaknya masih pakai punya mobilio ya? Iya betul. Ini berarti setir standar cuma di custom. Betul. 4 juta lah ya? Kurang lebih. 4 juta. Oke. Terus ini bagian panel-panel dashboard ini kan juga di karbonin om? Iya karbon betul. Ini harganya beda lagi apa? Sudah include tadi yang di awal 30 jutaan. Beda lagi? Beda lagi. Berapa om? Waktu itu gue karbon buat interior sama box untuk takometer. Box ini. Takometer. Itu kurang lebih sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan. Oke. Dashboard karbon total 6 jutaan. Terus itu ada takometer ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jelasin nggak om? Itu untuk apa aja om? Yang paling kiri? Takometer ini sebenarnya yang utama ya. Yang utama adalah 1 volt. Ya karena mobil. Buat aki ya? Betul. Mobil gue kan audioan juga. Oke. Jadi gue harus lihat meterannya di situ. Oke. Terus ada oil press, oil temp karena mobil gue kan turboan. Yes. Terus ada RTM. Oh, water temp. Sorry, water temp. Terus sama boost. Sama boost dari turbonya ya berapa ya? Supaya nggak over boost. Betul. Supaya nggak doar. Supaya nggak happy birthday. Supaya nggak kayak gitu. Jangan ketawa Iqbal. Mentang-mentang kamu ya. Ketawa kamu. Terus ini kayaknya udah ada unique kit-nya om ya? Berarti udah ada penambahan dust tag di dalam. Penambahan dust. Nah, nanti kita bahas di bagian engine. Oke. Ini mohon maaf om. Ini tabung oksigen ngapa dibawa-bawa? Oh, iya. Itu buat alat bantu pernafasan. Alat bantu pernafasan. Baik. Ini ada nose ya om ya? Ya, betul. Oh, kembar ya? Kembar. Orang-orang biasanya bawa satu ini bawa dua loh. Takut kurang apa gimana om? Enggak sih. Terus? Emang kebutuhannya emang dua? Bukan. Ini fungsinya beda. Oh, oke. Nah, yang satu memang dia untuk engine. Nah, satu lagi buat show off. Biasanya buat point di kontes. Oh, oke. Berarti satu fungsional, yang satu hanya fashion. Fashion, betul. Oke. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Naman aja. Sebenarnya nggak fashion juga. Fungsi juga. Yang satu tetap fungsi juga. Tetap fungsi juga, betul. Oh, oke. Tapi keren banget ya. Dalam mobil. Gue takut mau lada, om. Nggak, tenang aja. Untung om dadi nggak ngerokok ya? Nggak, nggak ngerokok. Kalau orang ngerokok di mobil ini, hangung-hangung, tiba-tiba nose-nya bocor kan? Iya. Wum. Oke, ini. Sorry om, tadi gue belum nanya nih. Ini takometer lo beli berapa nih? Satunya berapa nih? Gue pake Grady ya. Grady sih nggak mahal. Paling satu set, satu set ya 500-an paling ya sekitar 3 jutaan lah. Satu set ini 3 juta? 3 juta, betul. Oke, 3 juta tapi tampilan mobil jadi bener-bener kelihatan racing banget ya. Betul. Dan bukan hanya racing tampilannya, tapi emang berfungsi. Kadang-kadang gini om, banyak orang yang masang takometer. Ini gue, ya sorry ya teman-teman yang ngerasa, mohon maaf nih. Lo pasang speed apa, RPM. Ya kan udah ada di sini. Ya udah ada, betul. Gitu kan? Jadi ya sebaiknya ya pintar-pintar lah. Agak wise lah dalam memilih aksesoris yang dipasang di mobil gitu. Bang, ini kayak gini nih. Contoh nih, ini ada voltase. Lengkap tuh ada oil pressure, ada oil temp, ada water temp. Terakhir ada turbometer. Ya memang karena kebutuhannya emang kepake. Fungsional. Fungsional gitu. Cakep. Oke, sekarang gue mau liat bagian belakang. Kita liat bagian belakang, cuman ini kayaknya agak setengah mati nih gue bangunin nih. Gini, ada tekniknya. Ada tekniknya. Oke, ini teknik keluar dari jok racing yang sempit. Oh iya bener juga. Luar dulu dua-duanya keluar. Gak bisa om, ini udah ngangkut setengah ini. Padahal samping. Oke. Nah, sekarang masuk di bagian belakang. Ya, om. Ini gimana bawa penumpang? Om ini sempit pasti om. Gini, biasanya orang dia pasang rollband dan pasang nose ya. Itu jok belakangnya itu gak fungsi. Nah, tapi kalau gue, gue bikin gimana caranya supaya ini tetap bisa masuk gitu. Ini bisa masuk sih? Ini bisa masuk. Ini masih enak kok. Jadi masih kerasa nyaman. Seperti itu. Iya ya, bener juga sih. Masih bisa masuk ya. Betul. Ini interiornya udah bener-bener racing banget deh. Gokil. Oke, sini. Nah, sekarang kita buka bagian belakang. Wow. Ada alat DJ. Iya. Ini alat DJ bener ya, Pak? Betul. Betul. Pernah dipakai? Pernah. Pernah dipakai. Om bisa? Gak bisa. Wow, ini konsep yang sudah lumayan banget ini. Keren banget ini. Ini kalau orang mau pergi ke bandara udah gak bisa. Kenapa tuh? Gak bisa naruh koper, Om. Oh iya, gak bisa. Gak bisa. Ini audionya speknya gimana, Om? Oke, jadi untuk audio ya. Kalau untuk audio sih, gue gak terlalu ini ya. Maksudnya, ini bukan mobil audio. Tapi mobil-modif. Jadi gue lebih ke design. Oh iya. Satu itu. Terus untuk perangkatnya sendiri, kita pakai full pionier. Oke, berarti semuanya dari power, subwoofer, mid-bass, apa segala macam itu semua full pionier. Habis berapa, Om? Untuk audio. Untuk audio ini total kurang lebih sekitar 50 jutaan. 50 juta untuk audio. Oke lah ya, gak kaget. Main body aja habis 60 juta. Oke, memang karena kalau misalnya kita bahas, ini kan Om Dady bikin mobilnya memang golf utamanya untuk ikutan kontes ya. salah satunya Om ya. Dengan tema terbesar itu adalah street racing. Street racing itu dimana tetap dibutuhkan sedikit sentuhan dari audio. Nah, kalau menurut gue sih ini juga manis, jadi gak terlalu lebay. Dan pemilihan warnanya juga pas banget. Ini kan orangenya tuh orange nyala banget. Nah, sedangkan di bagian ini juga kayaknya sama, Om warnanya ya. Iya, sama. Sama semua, berarti catnya juga sama. Berarti apa dibikin. Jadi memang dibikin sama. Dan gue suka di bagian sini ya, Om. Jadi dia, ini warna apa ya, Om ya? Bahan apa itu? Untuk bahan, boleh nyebut merk ya? Boleh dong. Boleh dong. Jadi ini dulu mobil keluar kebetulan lagi ada kontes Auto Black. Terus dulu di Auto Black itu ada kompetisi Murano. Jadi saya ambil bahan Murano yang versi tertingginya. Namanya udah lupa, dulu apal. Dulu gue yang beli bahannya soalnya. Kalau harganya masih ingat, Om? Harganya masih ingat. Harganya masih ingat. Berapa tuh harganya, Om? Jadi dulu itu aku beli bahannya aja kurang lebih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Bahannya toh, oke. Nah, waktu itu garapnya kita di Incar Interior. Surabaya. Itu kurang lebih sekitar 17 juta. Full. Ngerjainnya 17 juta. 17 juta, betul. Ngerjainnya doang. Waktu itu. Oke. Tapi memang kalau kita ngomongin seni ya, Om? Ini kan kalau gue bilang seni ya? Iya. Masang-masang kayak gini seni. Itu emang nggak ada harganya sih? Iya. Kayak, iya. Bukan sesuatu hal yang udah ada patokannya gitu. Betul. Karena beda. Oke. Audio juga sudah. Sekarang kita lihat di cup mesinnya. Karena, seperti yang tadi Om tadi bilang, ternyata mobilio ini turbo. Sekarang kita bakal bahas ke bagian yang sektor yang keempat. Itu ada di bagian engine. Nah, ini sih kalau kelihatannya sih engine-nya masih standar ya Om ya? Betul. Masih di L15 ya berarti? Betul. Terus perubahannya di? Perubahannya yang pertama kita pasang turbo. Iya. Terus pipingnya kita custom. Di bengkel mesinku di MF Speedwork Surabaya juga. MF Speedwork? Iya, betul. Itu. Terus. Apa lagi ya? Open filter ya? Open filter. Blow off. Semua kita pakai HKS. Semua berarti? Iya. Satu ini ya? Satu tuner lah ya? Iya, betul. Tidak mau dicampur-campur Om? Tidak mau. Terus biar agak manis sedikit, gue pakai cover engine tapi karbon. Iya, iya, iya. Di sini juga gue lihat ada penambahan strut bar ya? Iya, strut bar. Bawah kaki-kaki juga rear anti roll bar. Semuanya stabilizer. Kita pakai Ultra Racing. Atas, bawah, belakang? Iya, betul. Itu berapa duit Om abisnya Ultra Racing? Ultra Racing sekarang berapa ya? Ini gue beli waktu pas pertama kali bangun. Iya. Oke. 2016 itu mungkin sekitar total 13 jutaan lah waktu itu. Oke. 13 jutaan tapi mobil jadi aman. Aman. Tidak limbung. Betul. Lebih stabil. Worth it menurut gue. Terus, nah ini Om. Install turbo kayak gini di mesin mobilio. Iya. Itu lu abis berapa duit sih Om? Kalau install-nya aja atau sama turbo-nya? Install-nya aja lah ya. Iya, semua dong. Turbonya berapa, install-nya berapa, piggyback-nya berapa. Bocoran aja, estimasi aja nggak Pak? Kalau turbo-nya aja sama instalasinya. Karena kan piggyback-nya kan kita beda ya. Terpisah. Terpisah. Kita pakai Dustech Unichip Q4. Q4, oke. Otomatis dong kita beli di distributor-nya. Iya, kalau Dustech nggak mungkin di sembarang tempat. Iya, betul. Di Surabaya di mana Om kalau Dustech? Kita belinya di Good Motorsport. Good Motorsport, oke. Nah, jadi gue pertama install dulu turbonya. Install turbonya itu kurang lebih sekitar 45 jutaan. Oke, itu udah termasuk harga sama turbonya? Sudah sama turbonya. Sudah sama turbonya. Betul. Berarti penambahan unichip ya? Iya, unichip-nya dan setting, dyno, tuning. Itu di Good Motorsport. 15 jutaan maybe? 10 jutaan sampai 15 jutaan. Kurang lebih. Oh, lebih? Ngeimbangin dari turbonya. Oh, oke. Berarti daleman mesinnya tetap ada yang dirubah. Tetap dirubah. Bukan stock engine berarti ya? Betul. Terus kalau knalpot-nya pakai apa nih Om? Knalpot-nya kita custom di MFCport. Terus kita tinggal tambahin tilt-pipe-nya pakai Akra Provic. Akra Provic. Wah, itu salah satu brand knalpot yang cukup ternama lah ya. Ya, karena memang gue senang tilt-pipe-nya itu ada action carbon-nya. Karena gue main carbon-nya, gue pakai yang... Iya, 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 iya. Setuju, setuju, setuju. Nah, kurang lebih segitu nih bagian untuk engine. Sekarang di bagian terakhir itu gue mau nanya untuk di bagian undercarriage-nya nih Om. Di bagian kaki-kakinya. Ini Om pakai Airsus? Betul. Pakai merek apa Om? Kalau Airsus kita pakai Airgate. Airgate? Itu bolt-on atau memang di custom lagi? Custom. Custom. Custom, betul. Oke, terus tadi gue juga udah lihat ada sempat pakai BBK, depan-belakang. Betul. Itu pakai berapa? Saya ukuran berapa Om? Yang depan 6 pot, belakangnya 4 pot. 6, 4 pot. Diameternya berapa Om? Diameternya 350 ya. 355 mungkin? 355. 355 depan? Di belakang? Belakangnya 330-an. 330. Oke, berarti Om pakai file-nya ring 19? 18. Oh, pakai 18 ya? 18. File-nya ring 18. Bannya pakai? Bannya pakai akselera dong. Bannya di HSR. Bannya pakai ukuran berapa Om? Bannya menarik nih. Bannya sebenarnya gue cari ban yang tipis tapi narik. Supaya fitment gue dapat. Nah, gue udah cari-cari kemana-mana gak dapat. Cuman karena gue dekat sama ASR yaudah lah gue nyerah. Lo cariin aja ban buat gue nih. Ya kan? Gue pengen depannya 355 tapi narik. Belakangnya juga 355 tapi narik gitu loh. Akhirnya gue dapet. 245-35. Jadi depannya itu 205-35. Belakangnya 215-35. Wow, itu narik banget ya. Nah, itu pakai ban tipis itu Om. Itu kan gue ngeliat dari tebelnya aja deh 355 aja. 355 itu kan berarti sangat riskan sekali Om kalau untuk dipakai jalan. Kayak kena lubang segala macem itu resiko ban pecah, ban lepas dari velg itu besar. Selama ini gimana Om? Selama ini aman-aman aja. Rahasianya apa? Rahasianya gini. Kita kan pakai air suspension ya. Nah, kita tinggal ngatur tekanan di air suspensionnya aja. Gimana caranya supaya dia tetap empuk. Seperti itu. Iya, iya, iya. Sama tinggal hati-hati di jalan lah Om ya. Hati-hati di jalan, betul. Jangan semua lubang dihantem ya. Betul. Velg 5 miliar juga kalau semua lubang dihantem, pecah. Iya. Oke, nah ini terakhir nih ya. Ini yang paling menarik nih. Ini agak gue tutup dulu sedikit biar teman-teman bisa lihat. Ini yang cukup sedikit menarik adalah dari warna mobilnya. Ini kan mobilio oranye. Gak ada kan? Gak ada. Nah, ini catnya di mana Om? Dan berapa biaya catnya? Oke, jadi gue pengen balik lagi. Gue pengen gak ada yang nyamain mobil gue nih. Mobilio warnanya oranye. Minimal dari warna lah ya. Mobilio tidak ngeluarkan warna oranye ya. Iya, iya, iya. Nah, gue coba pertama gue nyari main ke tempat teman gue. Dia jual cat ya kan. Gue bilang sama dia, tolong bikinin gue cat warna oranye. Tapi yang bagus. Akhirnya gue dikasih beberapa pilihan dan gue pilih ini. Nah, ini warnanya warna oranye. Ya, tapi dia syraliknya dibanyakin. Syralik tuh apa Om? Betul. Jadi kayak bling-bling gitu loh. Oh, oke. Yas, yas, yas. Syraliknya dibanyakin. Terus agak bunglon ke kuning supaya warnanya tuh terlihat segar. Iya, iya, iya. Agak bunglon tapi hanya satu warna. Lebih mengarah ke kuning lah. Lebih mengarah ke kuning. Ton kuningnya agak dibanyakin supaya lebih fresh. Betul. Jadi kalau kelihatan lampu, dia kelihatan. Kelihatan bunglonnya, kelihatan syraliknya. Habis berapa? Kalau untuk cat sebenarnya nggak banyak ya. Paling sekitar 15-20 jutaan. 15-20 juta untuk pengerjaan warna cat seluruh. Ini udah berapa lama Om? Warna cat kayak seperti ini. Ini aku pakai udah 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Wih, cukup lama juga ya ternyata. Masih bagus loh. Masih bagus. Di mana Om ngerja ini? Ini di Surabaya juga sama. Di bengkel. Oh, di Surabaya juga. Oke. Nah, cukup tentang modifikasinya. Sekarang gue pengen nanya. Ini kan abisnya lumayan nih dihitung-hitung. Tadi kayaknya kalau kita total-total mungkin sampai hampir 300-an ya. Iya, 300-an kurang lebih. Ada penyesalan nggak sih Om? Nggak tuh. Om dengan duit 300 juta nih. Anggap ya mobilnya kita jual. Tambah 300 juta. Om bisa dapat mobil yang di atas ini. Itu omongan bini gue kayak gitu. Kalau jatahnya lagi kurang omongannya begitu. Oh gitu? Gitu banget. Iya. Kalau gue sih ya namanya kita hobi ya. Kita hobi. Kita mau ngeluarin berapa aja yaudah. Yang penting hobi kita tersalurkan. Laki hobinya otomotif wajar. Bener. Gue sih positifnya gitu aja. Daripada abis duit gue buat yang hal negatif. Nah ini hasil positifnya. Hasil positifnya bener. Daripada abis untuk yang positif yang lain. Mending positifnya kesini ke mobil. Oke. Berarti nggak ada penyesalan sedikitpun Om. Lo udah ngeluarin kayak ya tadi kan up to 300 juta gitu kan. Ya tentu aja balik lagi. Ini kan mobil Lio. Betul. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Mungkin kalau teman-teman modifikator luar sana atau teman-teman yang suka mobil. Pasti ngebayangin gimana rasanya jadi Om tadi. Mobil Lio. Ya kan. Dibangun sampai 300 juta gitu kan. Ini pun jatuhnya masih mobil Lio yang generasi pertama gitu. Beda. Beda lah kalau pake generasinya kedua kan. Dia lebih fast lift. Lebih apa segala macem. Terus abis ini rencananya mobil mau diapain lagi Om? Mobil ini ya. Simpen aja kali ya. Udah selesai nih berarti modifikasinya? Udah selesai. Oke. Udah apa? Ya sebenarnya dibilang selesai nggak lah gitu. Cuman kan kayak orang-orang. Wah gue pensiun dulu deh. Pensiun dulu gitu. Tapi itu bohong sebenarnya. Omongan bohong. Oh itu omongan bohong ya? Omongan bohong. Ntar juga gatel lagi hajar lagi. Oh oke. Sebenarnya PRnya masih banyak ya. PRnya masih banyak. Yang pertama. Sama gue pakein Swap. Swap Engine. Swap Engine. Pake mesin berapa om? Eee. Swapenya ya 2000 lah. K24 gitu ya? K24 betul. Waduh. Sebenarnya udah ngincer-ngincer nih. Udah ngincer-ngincer. Terus udah nanya-nanya juga sama bengkel. Cuman harganya belum cocok nih kayaknya. Harganya belum cocok. Nah om tadi punya ini nggak sih? Pesan lah. Atau misalnya kayak. Ya ini kalau kalian suka modif. Terus mau modif mobil. Harus perhatikan beberapa poin. Supaya nggak yang nyemplung terlalu dalem. Apa kayak gimana. Mungkin ada saran dari om Dadi. Oke. Gue ini kan. Gue anak komunitas ya. Gue anak komunitas. Gue juga pernah ngerasain. Salah jalan. Jadi kalau menurut gue buat temen-temen. Mau anak komunitas. Atau yang mau bangun mobil. Yang pertama adalah. Lo harus punya konsep. Supaya. Uang lo nggak terbuang percuma. Lo udah modif begini. Lo ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Akhirnya banyak kebuang uangnya. Tapi kalau kita punya konsep. Yang tadi gue ceritain alurnya nih. Ya kan. Wah body kit. Gue bangun street racing. Terus dalemannya. Gue bangun street racing. Nah akhirnya nyatu semuanya. Seperti itu. Terus jangan lo modif hal-hal yang. Menurut gue nggak guna lah. Kayak tadi kita bahas. Oh main lampu ya kan. Yang ininya hijau. Ininya biru. Terus bawahnya dipakein lagi warna kuning gitu kan. Ini mobil men. Bukan odong-odong. Tolong lah. Iya. Jadi intinya ya. Kalau lo mau modif. Make sure apa yang lo ganti itu. Bermanfaat. Gitu kan. Ada fungsinya gitu loh. Fungsional. Fashion boleh. Tapi jangan terlalu banyak juga. Gitu ya. Kurang lebih ya. Ya oke lah. Sangat seru banget nih. Hari ini ketemu dengan mobilio oranye yang sangat-sangat inspiratif. Walaupun hanya mobilio tapi memiliki mesin turbo. Yang modifikasinya juga udah nggak sembarangan lah pokoknya lah. Dan ternyata pemiliknya juga salah satu penggawa dari mobility. Langsung ketua umumnya ternyata. Ini salah satu hal positif yang bisa kita lihat bahwa ya saat ini komunitas bukan lagi menjadi tempat ajang. Hanya sekedar kumpul-kumpul. Nggak terarah. Nggak ada tujuan. Nggak gitu loh. Jadi buat teman-teman. Apalagi para pengguna mobilio gitu kan. Di luar sana. Buruan deh. Dimanapun lokasi kalian mobility itu ada om ya. Banyak ya tersebar di seluruh daerah ya. Tersebar di seluruh daerah. Kita punya kurang lebih sekitar 60 regional. Oke. 60 regional. Sampai ke Papua. Itu kalau mau registrasi kalian bisa hubungin aja langsung DM Instagramnya di? Mobilio Indonesia Community. Nah oke. Atau kalau mau nanya-nanya modifikasi kalian boleh tanya juga ke DM ke Instagram Om Dadi. Nih ntar ada di bawah sini. Boleh sebutin om Instagramnya om? Instagramnya redsign underscore kr. Kalian bisa langsung kontak Om Dadi di sana. Om Dadi sekali lagi terima kasih banyak udah mau diundang. Udah boleh izin review mobil yang keren banget. Waduh. Gue habis ngeliatin nih. Langsung kepikiran. Siti gue harus berubah warna. Biar manis, biar air catching. Langsung telpon siapa tadi? Tommy Airbrush. Kalau Tommy kalau kamu nonton video ini ya gara-gara nih ya gue jadi kenget lalu. Oke Om Dadi sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat seluruh teman-teman mobility dimanapun. Pokoknya balik lagi jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Gue Aldi Resendir diri. Om Dadi sekali lagi terima kasih. Salam mobility. Gimana gimana? Salam mobility. Mobility satu hati, satu rasa, satu jiwa. Mobility sukses bersama. Sanis. Thank you all.